Umat Islam di berbagai kota di Indonesia merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1437 Hijriah. Presiden Joko Udodo melaksanakan sholat id di Padang, Sumatera Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Priscila Dawhan. Silahkan. Ya, terima kasih Egan, Pemirsa. Umat Islam di berbagai kota di Indonesia merayakan dan melakukan sholat id. Idul Fitri kali ini kaya dengan pesan untuk saling menghargai dan toleransi antar umat beragama. Umat Islam Nusantara merayakan kemenangan 1437 Hijriah. Yang pertama, ribuan umat Muslim Bali melaksanakan sholat id di lapangan kumputan Margarana, Renon, dan Pasar. Umat Muslim di Denpasar yakin bom bunuh diri di Solo tak sesuai dengan ajaran agama. Umat Muslim Bali mendapat peristiwa bom Solo bukan bagian ajaran agama Islam. Pasarnya Islam adalah agama yang mengejarkan kedamaian. Secara umum, sholat id di beberapa masjid di Denpasar berlangsung aman. Karena kita berpikir untuk Islam yang rahmat al-ilman, rahmat al-il alamin itu yang kaitan dengan tidak terhalang dengan ruang dan waktu. Jadi bukan hanya Islam yang ada di Indonesia, tapi Islam yang ada di dunia. Kaum Muslimin jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena itu bukan dari Islam yang sebenarnya. Karena Islam yang sebenarnya adalah rahmat al-il alamin. Ribuan warga Surabaya melaksanakan sholat id di depan kantor gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan Surabaya. Jemaah sholat id khusyuk melakukan ibadah idul fitri meski hujan sempat turun di Surabaya. Ceramah dengan tema melawan kejahatan moral dengan kecerdasan emosi mengisi ibadah sholat id. Kejahatan moral adalah kejahatan yang merusak moral. Merusak moral. Jadi perilakunya yang dirusak. Nah, semangat Ramadan itu diharapkan bisa membentengi kejahatan-kejahatan yang merusak perilaku tersebut. Sementara suasana agak berbeda terlihat di Sorong Papua, umat muslim Sorong Papua Barat melaksanakan sholat id dengan kejagaan aparat keamanan bersenjata lengkap di Masjid Raya Al-Akbar, Masjid Terbesar di Sorong. Jemaah sholat dengan khusyuk memanfaatkan ruas jalan dan teruatuar. Umat muslim kota Kupang, Nusa Tenggara Timur melakukan sholat id di lapangan Polda NTT. Dengan khusyuk, umat muslim Kupang juga diingatkan untuk selalu menanggalkan ego, memupuk kebersamaan, dan toleransi atas umat teragama. Sementara warga pengungsi Gunung Api Sinabung Kabupaten Karo, Sumatera Utara memilih melaksanakan sholat idul fitri di kampung halaman walau dalam zona bahaya, serta aktivitas Gunung Api Sinabung masih tinggi dengan ditandai satu kali erupsi ketika melaksanakan sholat idul fitri di kawasan Kuta Rakyat, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Warga pengungsi desa Kuta Rakyat melaksanakan sholat idul fitri 1437 hijrah, mengaku jenuh tinggal di pengungsian karena tidak ada fasilitas untuk sarana sholat idul fitri tahun ini. Sesekali terdengar gemuruh dan erupsi Gunung Api Sinabung terlihat jelas dari desa yang beradius 4 km ini. Tim Liputan, Berita 1.